Pemerintah menanggapi dengan positif tentang perkiraan akan terjadinya deflasi dalam negeri pada bulan Februari 2016. Namun pemerintah akan tetap menguaspadai potensi resesi jika deflasi-deflasi ini akan terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Deflasi diperkirakan terjadi akibat adanya penurunan beberapa harga, kebutuhan pokok seperti pangan hingga tarif dasar listrik. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, keadaan deflasi sesekali diperlukan guna menyeimbangkan peningkatan harga barang atau inflasi tahunan. Menurut JK, kondisi ekonomi pada 2 bulan pertama di tahun 2016 ini masih dalam keadaan stabil, di mana laju inflasinya masih wajar. Namun pemerintah akan mengantisipasi terjadinya deflasi agar ekonomi nasional tidak terprosok ke jurang resesi. Deflasi artinya ekonomi kita, ya sekali-sekali ada baiknya untuk mengurangi inflasi setahunan. Tapi jangan oleh deflasi 3 bulan berturut-turut bisa jadi resesi. Berarti bisa justru menurut kegiatan ekonomi selama inflasinya rendah oke.